Hai ini kan udah nggak bisa lagi nih ya ini udah nggak bisa lagi cuy langsung aja kalian keluar nah disini kalau udah langsung aja masukin lagi cuy Halo temen-temen semua balik lagi bersama mau guna ngemesan Tino game no life C masih di Ninja Heroes new era lagi cuy yang dimana di video kali ini gua akan kasih tips ya buat temen-temen semuanya yang belum tahu untuk bug di arena ya karena kita bisa mendapatkan revenge tun cuy secara terus-menerus cuy ya bug di arena cuy itu kita bisa dapetin revenge tunnya buat temen-temen yang belum tahu revenge tun itu apa dan fungsinya itu untuk apa ya di sini gua bakal jelasin dulu untuk revenge tunnya di sini ya kalau kalian pergi ke force ini ya di sini ada yang namanya revenge cuy nah refund ini fungsinya itu untuk menambah ability ya yang ada di gear kita cuy ya contohnya di sini kalian bisa lihat ya untuk gear es gua ini ya dia ini ya yang awalnya hanya atek ya ketika di refine dia akan menambah agility sebesar 140 cuy mengikuti ability yang sebelumnya cuy ya yaitu atek 140 jadi kalau misalkan si ability yang awalnya 130 kalau kita upgrade itu bakal mengikuti ke 130 selanjutnya gitu cuy jadi dia sama nah kalau kita mau upgrade ya untuk si ability ini ya gue saranin sih kalau mau di upgrade ya mending cari ability yang poinnya itu rata-rata 140 sampai 150 kenapa karena itu lebih worth it ya karena untuk paling besar itu 150 ya setau gua nih cuy ya yaitu di SS cuy kalian bisa langsung aja upgrade ya atau revenge ya untuk gear yang memiliki ability sampai 150 cuy tapi kalau misalkan udah di 150 kebawah ya atau misalkan 130 itu mending skip aja dan disini gue saranin itu untuk upgrade revenge yaitu di gear es dan SS aja cuy kenapa karena kalau kalian upgrade di gear yang ini ya itu kurang worth it ya karena gira ini dia hanya hanya untuk sementara ya sifatnya enggak sampai kelet game kalau masa kalau misalkan kelet game itu pasti kalian butuh yang namanya gear es atau gear SS cuy karena dia statusnya lebih bagus cuy ya dibandingkan yang kira jadi disini gue saranin untuk yang gear es dan gear SS nya untuk di upgrade nya cuy nah disini ini kalian bisa lihat ya gua udah ada 40 cuy 40 batu revenge ya jadi gue bakal coba pakai bug yang di arena ya Nah disini kalau kalian bingung ya ini kan kita bisa dapat si batu revenge itu cuma di ninja grid war ya GNW terus sama di shop ya kalau nggak salah nih di shop ada nggak ya setahu gua sih nggak ada ya jadi cuma bisa dapat di GNW ya sama di arena cuy nah disini kalau misalkan di arena ini ya ini di arena market ini ada cuy harganya 400 poin arena ya kalian bisa beli dan mendapatkan lima ya lima revenge tun ya dan juga di daily harian itu bisa dapat juga sih tapi lama cuy jadi sini gua bakal kasih bugnya ya untuk di bug arena ini cuy ini kalau misalkan kita beli biasanya itu kan cuma bisa satu kali ya satu hari nah disini kalian bisa beli satu hari berkali-kali cuy gimana caranya kalian simak baik-baik ya ini langsung aja kalian beli ya nih gua bakal beli dulu nah ini kan udah nggak bisa lagi nih ya ini udah nggak bisa mulai lagi cuy langsung aja kalian keluar nah disini kalau udah langsung aja masukin lagi cuy nah ini bakal langsung refresh ya tanpa gua refresh dari sini coy ya kalau kalian refresh dari sini itu butuh yang namanya 50 gold jadi disini gua nggak perlu yang namanya refresh pakai 50 gold ya cukup gua beli saja di sini nah ini bakal gua keluarin dan dia bakal langsung ke-refresh sendiri cuy sini tuh kalian lihat ya kalau masih belum percaya lagi ahlu hoax Bang coba lihat gold lo nih kok asliatnya untuk gold gua di sini ya 13700 coy 770 ingetin ya kita coba beli lagi nah ini gua beli lagi ya Oke takutnya nanti aja dibilangnya di skip dipotong ya kita keluar nah ini 13700 ya tetep cuy ya karena gua nggak pakai yang namanya refresh dari gold cuy ini kalian bisa beli terus cuy kayak gua nih beli terus tuh eh tuh dikeluarin terus ada lagi ya enak banget ya enak banget ya unlimited kita lihat ya untuk revenge tunggu ada berapa jadinya nih 60 coy kayaknya sih bisa nyampe seratusan lebih ya langsung kita beli aja ya kita beli aja langsung sini kita borong revenge tunnya ini kita keluarin lagi terus masuk lagi ya Nah ini coy lumayan lumayan banget ya oke tuh beli lagi Cuy kalau kalian punya poin arena banyak langsung aja kalian borong aja nih siri fans tunnya kalau sekarang sih untuk di sini kan dulu tuh yang diinjer itu paling diinjer si hasil ramai ya karena kalian bisa dapat ninja SS dari arena market doang cuy tapi sekarang tuh itu menurut gua udah kurang worth it Cuy kalian lebih baik liri fans tun aja Kenapa karena untuk si ninja SS ini udah lumayan gampang sih didapetin dari gacha ya Nah ini kita habisin ya sisa 2700 ya poin arena gua kok enggak tahu nih sampai berapa nih untuk revenge tunnya semoga aja sih bisa sampai 200 ya semoga aja nih Oke kita beli lagi ye masih 1500 Oke lumayan mati ya borong-borong coy revenge tunnya nah oke 3500 eh 3500 356 ya sisanya udah nggak bisa beli lagi kita cek berapa revenge tun yang gua gua kumpulkan disini 125 coya jadi lumayan banget ya gua bisa dapet 125 eh revenge tun cuy nah ini kalian bisa dapetin juga ya apalagi kalau misalkan kalian disini poin arenanya banyak cuy ya yang sering nge-push arena tuh pasti ya tahu lah ya Nah di sini gua bakal coba untuk revenge ya untuk revenge si kekirnya disini kekirnya disini kali ini gear gua cuman satu doang nih SS yang bagus ya palingan sama es doang nih 140 juga nah ini lebih bagus nih 155 coy 150 basic kayaknya nih nah ini 160 ya nih kita bakal coba coba ya untuk si kira SS ya coy oke nah misalkan sendiri ya langsung nambah cuy ya untuk defense nya yang awalnya 0 defense nya sekarang nambah 180 coy ini kalau gua upgrade lagi ya dia bakal nambahin HP coy tapi disini butuh 90 batu revenge ya nih menurut gua gua tahan dulu ya karena nanti kemungkinan gua bakal coba dapetin lagi untuk gear yang SS coy ya Nah jadi caranya gimana Bang tadi gua belum masih tahu ya caranya gimana caranya bukan cuma beli sini keluar lagi ya caranya tuh kalian cuma bisa belinya itu ya atau loginnya itu di jam nah jam 9 malam cuy setengah 10 nih ya setengah 10 cuy cuma bisa di jam setengah sepuluh malam cuy 9 ya 21 30 atau 21 20 pun udah bisa kalian login jam segitu terus kalian beli di sini ya tuh kalian keluar seperti yang tadi cara gua di awal itu pasti bakal kriset cuy ya tanpa keluar dari arena sini tapi loginnya harus jam 21 20 ya 21 20 sampai 21 30 coy itu baru bisa untuk bugnya ya karena ini bugnya udah ada dari dulu sih NH dulu pun sama kayak gini bugnya bug-bug di situ udah dari NH yang dulu masih ada cuy sampai sekarang ya ya mungkin segitu dulu cuy untuk video kali ini gua udah kasih tahu ya untuk bug di arena ya karena gua belum pernah buat videonya untuk bug di arena ini jadi kalau misalkan kalian yang rankingnya tinggi ya arena poinnya banyak terus butuh batu revenge kalian langsung aja ikutin dengan cara gue yang tadi bugnya cuy ya buat dapetin revenue stone karena untuk dapetin batu revenue stone sendiri tuh susah banget yakin susah banget ya kalian tuh butuh gold buat dapetinnya dan itu goldnya enggak sedikit ya banyak dan untuk top-upnya sendiri juga gede coy jadi kalian bisa ikutin cara lagu yang tadi cuy ya cukup login aja jam 21 20 yaitu udah bisa pakai ya beli sepuasnya cuy borong-borong revenge stone dengan enak cuy Oke jadi sampai sini cuy yang video kali ini jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di like comment dan subscribe cuy dan juga bantu siap ke temen-temen semuanya agar aku makin semangat untuk bikin video selanjutnya cuy dan juga tips-tips selanjutnya jadi guna jangan lupa berikut ini sampai ketemu di video selanjutnya kimi no toriko ni notte shimai wakitokono natsu wa jujitsu surinomoto uwasa no dreaming got wasureta iseh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax